Terima kasih telah menonton Dalam seminar online dan tatap muka tersebut, Kepala DCPB, Kalimantan Tengah Hari Utomo menyampaikan pentingnya pemahaman tentang prinsip dasar keuangan negara. Mulai dari pendapatan belanja maupun pembiayaan seperti utang luar negeri dan sebagainya. Peran dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah bersama Bank Indonesia memiliki dana bersama atau gotong royong untuk memulihkan ekonomi di segala tingkatan. Hari mengharapkan ekonomi Kalimantan Tengah memberikan dampak positif bagi nasional. Perlu upaya bersama seluruh lapisan masyarakat terutama pelaku usaha. Untuk itu pemerintah berupaya memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, intensif usaha maupun BLTUMKM, hingga penghapusan pajak penjualan barang mewah seperti mobil. Sebenarnya program pemerintah komisional yang ada di Kaltam selain Perlimsos tadi, ada unsur penambahan, bantuan langsung tunai kepada masyarakat bisa melalui BLT-nya. Termasuk penanganan COVID-nya juga ada seperti itu. Terus ada lagi sektor UMKM dan ada sektor insentif usaha. Kalau saya mau cerita, kalau ada para konsumen yang ada di Kaltam ini beli mobil sekarang, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, itu akan ada insensi berupa pembebasan pajak penjualan barang mewah. Artinya apa? Itu kan dot efeknya sangat besar itu. Kalau BLT kan tidak terlalu besar. Tapi kalau pengisah yang kita kasih insentif untuk bisa mempromosikan barang dagangan, maka harapannya bisa ada yang dari konsumen Kalimantan Tengah. UMKM pasti, DEMPU masih ada yang 1,2 itu. Termasuk kartu prakerja itu masih ada. Jadi yang tahun 2020 itu juga dilanjutkan di tahun 2021. Rektor Universitas Palanggaraya Andri Elia Embang mengakui pembahasan APBN hubungannya dengan peran peningkatan ekonomi menjadi isu sangat seksi saat ini. Menjadi isu sangat penting saat ini. UPR sebagai lembaga pendidikan terus meningkatkan SDM yang bisa terjun di seluruh sektor. Kema ini sangat menarik bagi mahasiswa. Kenapa menjadi menarik? Karena isu ini adalah isu trend yang sedang menjadi nasional untuk kegiatan perkembangan ekonomi. Jadi mahasiswa ini juga tertarik dalam mereka menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka. Ini kegiatan data ini untuk kegiatan yang bisa mendorong akademisi, para dosen, kemudian para mahasiswa. Dari Palanggaraya, AB, Kalteng TV